Selamat pagi semua anak-anak ibu anak kelas 3 Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Dan juga dalam keadaan yang masih semangat untuk belajar Walaupun cuaca hari ini mendung ya Lebih enak untuk tidur mungkin ya Tetapi hari ini kalian harus tetap mengingat kewajiban kalian Yaitu tetap harus belajar oke Nah hari ini bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti zoom Ibu akan bagikan video berikut Disini ibu akan jelaskan ya Materi yang ibu jelaskan juga tadi pada anak-anak yang mengikuti zoom Nah kita mulai dari nomor 1 ya Ini tentang pecahan Nilai pecahan untuk bagian yang berwarna kuning Oke kita perhatikan disini yang berwarna kuning itu ada 3 ya Ada 3 bagian Dan yang tidak berwarna kuning ataupun tidak diberi warna itu ada 5 Berarti jumlah keseluruhannya itu ada 8 Oke untuk pecahannya berarti kita hitung yang diwarnai 3 3 per semua bagian berarti 3 per 8 Oke nomor 2 Nilai pecahan untuk potongan coklat yang dimakan oleh Siti adalah Nah kita lihat Ini Siti memakan ada berapa coklat ini Ada 3 ya Oke 3 per semua bagian coklat Berarti 3 per 5 Oke nomor 3 Bagian yang berwarna hijau memiliki nilai pecahan sebesar 1,2,3,4 Ada 4 yang berwarna hijau Berarti 4 per jumlahkan semua bagian 4 per 12 Nomor 4 Nilai pecahan untuk potongan pizza yang tidak dimakan oleh Beni Yang tidak dimakan Yang dimakan 1 Berarti yang tidak dimakan ada 1,2,3,4,5 Ada 5 5 per semua jumlahnya Semua jumlah yang dimakan ataupun tidak dimakan berarti 5 per 6 Oke nomor 5 Bagian yang berwarna hijau memiliki nilai pecahan sebesar 1,2,3,4 Ada 4 ya Berarti 4 per semua jumlahnya Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kotak 9 bagian ya Berarti 4 per 9 Nomor 6 Roti yang dimakan oleh Udi memiliki pecahan sebesar Nah Udi memakan 1 Dari 4 Berarti 1 per 4 ya Oke selanjutnya Nomor 7 Nilai pecahan untuk bola yang berwarna hitam Nah disini ada 1,2,3,4,5,6,7 Ada 7 bola yang berwarna hitam Per Berapa semua bola? Ya 7 per 10 Sepuluh Tepannya adalah C Sebentar ya Nah nomor 8 Udi memakan 2 potongan agar-agar dari 8 potongan Nilai pecahan untuk agar-agar yang masih tersisa atau yang tidak dimakan oleh si Udi Ini ada beberapa bagian semuanya? 1,2,3,4,5,6,7,8 ya Kalau 2 potongan berarti 2 per 8 Oh sorry Yang tersisa berarti 6 ya 6 per 8 Tapi kalau ditanya tadi yang dimakan oleh Udin berarti 2 per 8 Oke sekarang nomor 9 Bangun datar segi 6 berikut dibagi menjadi 6 bagian Ada 1 bagian yang tidak diwarnai Nilai pecahan untuk bagian yang tidak diberi warna tersebut adalah Nah 1 1 per 1,2,3,4,5,6 Berarti 1 per 6 ya Bukan 1 per 5 Itu salah 1 per berapa semua jumlahnya Nomor 10 Udin memiliki 8 potongan kue coklat Udin memakan 2 potong kue Nilai pecahan untuk kue yang belum dimakan Udin adalah Yang belum dimakan Udin memiliki 8 Yang sudah dimakan ada 2 Berarti sisanya yang belum dimakan ada 6 Berarti jawabannya adalah 6 per 8 Oke nilai 100 ya Nah sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Dari kalimat efektif ya Oke nanti ini akan kalian catat ya nak Oke kita baca dulu Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaedah Tata bahasa yang baik, lengkap, dengan ejaan yang disempurnakan Dan tanda baca yang tepat Ciri dari kalimat efektif mudah dipahami oleh pendengar ya Atau pembacanya Yang kedua memiliki makna yang tegas Tiga tidak boros kata Atau penghematan kata Empat pemilihan kata yang termat dan sesuai nala Nah contohnya disini ada kalimat efektif dan silat efektif Demi untuk anaknya Bukan mila rela bekerja seharian Ini tidak efektif Ini tidak efektif karena Demi dan untuk itu sama artinya Berarti boros kata ya kan Tapi ini salah satu boleh kita pilih demi ataupun untuk Oke disini kalimat efektifnya Demi anaknya Buksusi rela bekerja seharian Nomor dua Kalimat tidak efektif Ada banyak macam-macam makanan dijual di restoran itu Nah yang salah disini adalah Banyak dan macam-macam itu sama artinya Kita harus pilih salah satu Boleh macam-macam atau boleh juga banyak Jadi ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu Itu yang menarik Yang berikutnya kalimat tidak efektif Saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami Terlalu boros kata ya Jadi disini bisa di Dihemat ya Dipersingkat katanya Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan Ya disini tidak boros kata Ya disini ada oleh Satu lagi disini juga ada oleh Ya terlalu boros kata Oke seperti itu contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif Oke Nah hanya itu saja tugasnya kalian catat ini Di buku catatan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!